Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar AINews Malam Pemirsa. Sempat tenang dari hari Senin kemarin, situasi di Sorong, Papua Barat kembali memanas. Selasa siang, ratusan warga kembali berunjuk rasa di depan halaman kantor wali kota Sorong. Dalam unjuk rasa tersebut, aparat kepolisian terpaksa mengevakuasi wali kota Sorong, Lamberjit Mau, ke dalam kantor wali kota akibat memanasnya situasi unjuk rasa. Aparat gabungan TNI PORI mencoba meredam emosi massa dan membubarkan sejumlah penunjuk rasa yang diduga menjadi provokator kerucuhan. Selasa sore, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk mendinginkan situasi. Untuk mencegah timbulnya kerucuhan, aparat gabungan TNI PORI masih disiagakan di sejumlah titik, terutama di lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya massa. Sementara itu, hal berbeda dijumpai di pasar Yoteva Abe Pura, Jayapura, Papua. Aktivitas jual-beli di pasar ini berjalan dengan normal. Interaksi antara warga asli maupun pendatang berjalan dengan baik. Tidak terpengaruh adanya isu tindakan yang diduga persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Secara keseluruhan, kondisi kota Jayapura juga nampak tenang. Masyarakat kota Jayapura tidak terpengaruh dengan aksi massa yang masih terjadi di sejumlah lokasi. Kondisi ini tak lepas dari peran lembaga masyarakat adat yang menyerukan kedamaian di Jayapura dan meminta warga agar tidak mudah terprovokasi isu yang belum tentu benar. Terima kasih telah menonton!